Selamat datang, jumpa lagi di Dira Yuris Channel Kali ini kita sudah ada di lokasi salah satu konsumen kita Dengan keluhan, kemarin kita sudah mengecek mesinnya Masalahnya, semua ukuran kertas itu tidak bisa menarik, tidak bisa bekerja Setelah kita cek kemarin, seperti kaset-kaset ya Yang saya maksud, kaset-kaset ini semua Kaset penarik kertas mulai nomor 1 sampai nomor 4 Sampai nomor 4 yang terakhir ini ya Itu tidak bisa menarik Kita sudah tes semua kasetnya di mesin yang lain Dan jenis tipe mesinnya itu mesin 6570 ya 6570, oke Kemarin cek per cek ternyata bagian belakang ini, bagian belakang mesin ya Yang kita perkirakan itu daerah PCB kasetnya, oke Jadi teman-teman, jangan lupa ikuti terus video ini Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel Dira Yuris Silahkan menekan tombol subscribe ya Oke, let's go Kita akan memulai langkahnya Kita langsung saja ke bagian belakangnya Mengganti PCB-nya Oke, let's go Oke Jadi kita harus buka semua tutup bagian belakang ya Baut-bautnya Jadi upayakan mesin memang harus kondisi mati ya Karena kita mau mengganti Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.